Itulah DinoLab, penangkaran dinosaurus pertama di Surabaya yang menyajikan replika-replika dinosaurus sebagai wahana wisata edukasi. Ada beragam spesies dinosaurus yang dipamerkan, seperti Stegosaurus, Velociraptor, T-Rex, dan masih banyak lagi. Replika dinosaurus di wahana ini menggunakan teknologi canggih. Mereka bisa bergerak saat didekati pengunjung. Setiap spesies juga dilengkapi dengan informasi atau fun fact, sehingga pengunjung bisa belajar dan mengamati dari dekat bentuk dinosaurus dan sejarah lahirnya dinosaurus yang dibagi dalam tiga periode, yakni dinosaurus Zaman Trias, Jura, dan Kapur. Kehadiran DinoLab ini mendapat respon antusias dari warga. Banyak pengunjung hadir membawa serta putra-putrinya. Mereka menilai wahana ini cocok untuk mengisi akhir pekan sekaligus belajar tentang sejarah zaman purbakala. Pertama masuk kaget, karena nggak bisa bergerak. Ini juga kaget ini. Ternyata bisa bergerak, Bu ya? Iya. Kayak nyata. Kayak nyata, ya. Ini berarti ke sini sambil belajar-belajar dinosaurus gitu, Bu ya? Iya, sambil belajar. Ini namanya apa? Korwil von Wold, wilayah Jawa Timur, Aji menyatakan, Kedepan, wahana ini akan ditambah replikasi fosil dinosaurus. Sehingga pengunjung bisa belajar secara utuh. Mulai dari lahirnya dinosaurus hingga punahnya dinosaurus. Ini punya paduan eventur, dan ini satu-satunya pertama kali di Surabaya. Secara nasional ini outlet, dino lamp yang ketiga di Indonesia. Jadi ini lebih ke edukasi. Kita ada delapan jenis dinosaurus ya. Salaupun ada replika, ada replika dinosaurus, itu juga bergerakannya. Dan kita juga ada gap-nya, jadi ada keterangan-keterangan dinosaurus ini seperti apa. Itu ada penjelasannya di gap.